Selamat sore teman-teman seluruh Indonesia. Saya berada di tengah-tengah kota Bandung, rekan-rekan. Sebelumnya saya menyapa teman-teman yang banyak bertanya dari seluruh Indonesia. Ada dari Aceh, Medan, Pangkalan Berandan, Tebing Tinggi, kemudian Mandeling Natal, Lantau Perapat, Padang, Bukit Tinggi, Lembang, Jambi, Bengkulu, Rio. Dari Rio juga banyak, lembang juga banyak, Lampung. Kemudian Tangerang, Banten, Jakarta, Jakarta juga banyak, Bandung sekitarnya, kemudian ke Jawa Tengah, Jogja, Surabaya, Magelang, Ponorogo, Tulungagung, Temanggung, sampai ke Surabaya sana jauh timur semuanya, rekan-rekan. Kemudian di daerah timur, dari Makassar, dari Manadu, Salam untuk orang Manadu, kemudian dari Kalimantan, dari Papua ada, banyak dari Papua juga berkaitan dengan hewan yang berkeliaran kemarin, banyak dari Papua yang bertanya. Kemudian dari Sulawesi, ya rekan-rekan. Dan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, tapi intinya seluruh di Indonesia. Kemudian dari luar negeri, rekan-rekan. Dari Taiwan, banyak rekan-rekan pita tenaga kerja di sana yang bertanya juga. Hongkong, Malaysia, Arab Saudi, dari Amerika juga ada kemarin bertanya. Mungkin keluarganya ada yang bermasalah di Indonesia. Kemudian dari Kalimantan Barat, ada kemarin dari Sintang, rekan-rekan. Kabupaten Sintang, yang dilintasi oleh Sungai Melawi. Selamat sore untuk rekan-rekan yang berada di Sintang. Saya pernah tugas di Sintang juga rekan-rekan, lama. Jadi, mungkin orang-orang yang tinggal di Sintang masih ingat dengan saya. Kalau pernah tahu ada grup band di Polres Sintang, namanya Barata Band, atau ada juga yang disebut Hunter Band, pasti ingat dengan saya. Salam untuk Sintang, katanya sudah semakin maju sekarang. Kebagian juga teman-teman yang di Polres Sintang, selamat sore, semoga sukses dan selamat bertugas. Baik rekan-rekan, kali ini kita akan berbicara tentang marka jalan. Karena bagaimana rekan-rekan? Marka jalan ini memang dianggap sepilih kadang sama kita, tapi padahal itu fungsinya banyak sekali. Marka jalan itu apa? Seperti yang terlihat rekan-rekan, di depan saya ini ada garis putih di tengah ini. Ini namanya marka jalan rekan-rekan. Ini garis putih ini tidak terputus-putus. Nah, lalu di depan sana ada yang terputus-putus. Karena di pertidakannya ada simpang masuk. Nah, perbedaannya apa rekan-rekan? Kalau garisnya putus-putus, boleh melintas. Tapi kalau tidak terputus-putus, tidak boleh. Ini melanggar ini. Orang ini, lihat. Nah, ini seharusnya dia tidak boleh melintas. Risikonya besar rekan-rekan. Kenapa saya katakan yang besar? Ketika terjadi kecelakaan, sudah pasti dia yang salah. Ya, sudah pasti dia yang salah. Jadi, jangan kita membiasakan diri melintas ini. Ada lagi nih, di depan saya ini rekan-rekan. Dia mau melintasi garis putih ini juga. Ini juga melanggar ini. Jadi kalau suatu hari, ya ini dia nih. Hampir melanggar juga dia. Jadi kalau suatu hari, tertangkap polisi ditilang. Jangan kaget rekan-rekan. Karena ini memang melanggar. Ini pembatas namanya. Supaya kita aman. Begitu juga di sebelah kiri sana, pasti ada rekan-rekan. Ada garis putihnya juga itu. Kalau rekan-rekan bisa lihat, di sebelah kiri saya, itu ada juga garis putih. Itu pembatas juga. Kita tidak boleh melintas di sana. Begitu rekan-rekan. Kalau garisnya putus-putus, seperti di tengah ini. Saya berok ke kiri ya. Saya berok ke kiri peran-pelan. Saya akan melintasi garis putih yang ada di depan saya ini. Terputus-putus. Ini boleh saya lintasi rekan-rekan. Lalu ketika kita hendak berbelok atau berpindah arah rekan-rekan. Berpindah jalur. Kita wajib memberikan tanda petunjuk sen. Lampu sen itu. Kalau kita tidak memberikan tanda, itu juga kita melanggar juga. rekan-rekan. Nah, tujuannya semua apa? Bukan cari-cari kesalahan pelanggar. Supaya tertib. Jadi kalau semuanya kita menyadari, insya Allah kan kecelakaan itu akan kecil kemungkinan terjadi. Bapak ini, dia pindah ke yang mobil merah ini. Dia pindah ke kiri, tapi tidak memberikan lampu sen. Nah, ketika terjadi tabrak belakang misalnya, yang salah pasti dia. Ya rekan-rekan. Karena dia tidak memberikan tanda. Seperti itu rekan-rekan. Paham ya rekan-rekan? Kemudian sebelum kita lanjutkan, sambil kita lihat orang melanggar lalu lintas ini, saya mau cerita lagi rekan-rekan. Salam teman-teman yang berada di Lampung. Lampung banyak sekali yang bertanya. Palembang. Palembang banyak bertanya tentang lalu lintas. Apakah di sana sudah lalu lintasnya sudah rame? Saya juga belum. Artinya rame dalam arti sempadet Jakarta yang mudah-mudahan tidak lama lagi. Nah, itu dia. Bapak itu melintas juga di garis merah baru. Garis tidak terputus-putus. Nah, Ini hal-hal sepilih rekan-rekannya. Nah, itu bapak itu tuh. Tapi kalau terjadi kecelakaan, sudah pasti dia yang salah. Nah, ini dia. Jadi kita harus biasakan, garisnya itu, kalau dia terputus, kita boleh melintas. Kalau dia terputus, kita bisa melintas, karena ada penyeberangan di situ. Kalau tidak terputus, jangan sekali kan menilas. kemudian kalau ada tanda garis putih, ke garisnya misalnya warna kuning, itu kita diingatkan supaya berhati-hati. Dan banyak gunanya rekan-rekan. Apa namanya, marka jalan ini banyak sekali. Terutama untuk malam hari. Kalau untuk malam hari, rekan-rekan, kita sangat terbantu oleh garis-garis ini. Jadi kita bisa mengetahui batas lewat kendaraan kita, harus lewat sebelah mana, supaya aman. Kadang-kadang kalau malam hari, apalagi hujan kan, pandangan kita terganggu. Garis putih-putih ini, bisa kita manfaatkan untuk, membantu kita, supaya tidak melewati batas. Rekar-rekan, coba nanti rekan-rekan, apa namanya, pada malam hari ketika hujan, patokannya garis-garis ini. Marka jalan namanya. Jadi dibuat ini, bukan tidak penting. Ini sudah melalui, pemikiran bahkan, sampai luar negeri sana. Sudah dipikirkan ini, kenapa harus seperti ini. Nah ini, ada jembatan penyeberangan. Sebenarnya ini, kalau menurut saya, tidak betul juga. Jembatan pemberat, apa, Jebra Korostali itu kan. Di situ ada garis putih-putih, tidak terputus. Tapi dibuatnya, di situ Jebra Korost Berti, yang membuat itu salah, rekan-rekan. Demikian rekan-rekan ya, ini fungsinya, garis putih-putih, terputus dan tidak terputus. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, tetap tonton channel Bang Benny. Jauhkan diri dari masalah, jauhkan diri dari waktu dan tempat yang salah, ya rekan-rekan. Karena, kita, bisa bermasalah, ketika berada pada waktu dan tempat yang salah. Sampai berjumpa kembali. Jangan lupa berdoa, doakan Bang Benny, supaya kita tetap, sukses dan kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.